Intro Saya rasa sih ini kaitannya dengan putusan MK, Pak. Dulu kalau Bapak ingat kita punya undang-undang penanaman modal itu di tahun 2007, zaman SBY itu, itu kan juga ada terobosan untuk penanaman modal asing bisa diperpanjang, diperbarui di muka. Itu kan mungkin ingat ya, Pak. Jadi HGB 30 tahun bisa langsung dikasih 80 tahun di muka. HGU bisa langsung dikasih 95 tahun. Begitupun juga hak pakai bisa langsung dikasih 70 tahun. Itu kan diuji materi, nggak lama setelah diundangkan, diputuskan melanggar undang-undang dasar. Jadi tidak boleh lagi. Dengan kata lain harus dilakukan secara bertahap. Jadi memang ya begitu, undang-undang pokok agraria juga mengatakan begitu kan, dapat diperpanjang. Jadi kalau mau mengganti itu ya mungkin harus ganti undang-undang pertanahan ya, baru kemudian bisa diatur diperpanjang gitu ya. Karena kata-katanya sekarang juga masih dapat diperpanjang. Jadi kalau ini diatur diperpanjang, otomatis akan melanggar undang-undang pokok agraria. Jadi ya itu, dengan singkatnya, karena harus dilakukan secara bertahap. Dan di PP ini ditegaskan sih, Pak. Memang harus dilakukan secara bertahap. Jadi itu, mereka mau taat asas. Adanya permohonan hak atau kelahiran hak. Adanya perpanjangan hak. Lalu ada pembaruan hak. Terima kasih telah menonton!